Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Easy English Hello boys and girls Bertemu lagi dengan Pak Rian di Easy English Di video kali ini kita akan membahas Grammar fokus di unit 4 Yaitu in, on, at Menggunakan in, on, at dalam waktu Sebelum kita mulai Marilah kita awali dengan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim Alright boys and girls Di video kali ini kita akan belajar Tentang cara menggunakan in, on, dan at Pada kalimat-kalimat tentang waktu Seperti apa ya kira-kira? Yuk langsung kita lihat In, in ini Nah kakak-kakak pasti ingat di waktu kelas 2 Kita belajar in, on, under, by In ini kalau arti yang sering kita dengar adalah Di dalam Atau di gitu ya Nah itu kalau dia tentang tempat Misalnya where is my book Oh your book is in the classroom Oh buku kamu ada di dalam kelas Tapi ketika kita membahas kalimat tentang waktu Nah in juga bisa digunakan Digunakan untuk apa? Digunakan untuk month, bulan Year, tahun Decade, itu 10 tahun Jadi one decade, satu decade, itu 10 tahun Century, 100 tahun atau satu abad Jadi kalau one century itu artinya 100 tahun atau artinya abad One century berarti satu abad gitu maksudnya ya Alright, biar tidak bingung langsung kita lihat contohnya I was born in February Saya lahir di bulan February February, ya itu Kalau orang-orang native speaker biasanya dihilangkan R di awal Jadi I was born in February Kayak gitulah ya Oke, lihat February adalah name of month Adalah nama bulan Maka dia menggunakan in Saya lahir di bulan Februari Alright Gitu contohnya ya Next Barcelona will be strong in 2021 Kemarin kalah di champion Sama Bayer Munchen ya Kasian banget Kalah 82 Tapi dia akan jadi lebih kuat di tahun 2021 2021 adalah Angka Eh, angka adalah tahun Maka dia menggunakan in Barcelona akan jadi kuat di tahun 2021 Harus pakai in Karena dia tahun Oke Nah, selanjutnya yang terakhir COVID-19 is the worst virus in the 21st century COVID-19 adalah virus terburuk di abad ke-21 Abad ke-21 Ingat In juga digunakan di century Di abad Makanya disini pakai in Jadi diperhatikan lagi I was born in February Barcelona will be strong in 2021 COVID-19 is the worst virus in the 21st century Jadi ini penggunaan in pada kalimat waktu Dia harus dipasangkan dengan bulan, tahun, abad, ataupun dekade Jadi kalau waktunya itu di atasnya bulan Kan di atasnya bulan ada tahun ya Dan seterusnya itu pasti pakai in Nggak mungkin pakai yang lain Alright Sekarang On Bagaimana penggunaan on di dalam kalimat-kalimat tentang waktu Dia digunakan hanya untuk dua Yaitu date, tanggal, dan day, hari Alright Kita lihat contohnya I'm going to visit my grandma on Wednesday Saya akan mengunjungi nenek di hari Rabu Oke On Wednesday Karena dia adalah hari Maka dia menggunakan on On Wednesday Padahal artinya sama Di hari Rabu Di tahun 2021 Walaupun sama di artinya Tapi pada bahasa Inggrisnya tidak boleh sama Kenapa? Because Karena Wednesday itu hari Hari tidak boleh pakai in Hari harus pakai on Understand? Alright Sekarang Contoh selanjutnya Barcelona will buy Cristiano Ronaldo on July 3rd Buis Ini Apa ya Fiktif ya Jangan nanti dibilang Wah parian ini bohong Emang ini Contoh aja Bukan fakta yang sebenarnya Jadi Barcelona akan membeli Cristiano Ronaldo pada tanggal 3 Juli Lihat On July 3rd Pada tanggal 3 Juli Pada tanggal Jadi karena dia tanggal Maka dia menggunakan on Nah Tapi Ada pertanyaan yang lucu disini Apa pertanyaan yang lucu? Kenapa disini Juli Dia bulan Tapi Dia menggunakan on Padahal kan harusnya Harusnya Juli ini pakai in Karena dia bulan Nah Karena disini ada tanggal Oke Maka Yang diambil adalah tanggalnya Perhatikan Ketika ada pertemuan antara bulan dan hari Atau bulan dan tanggal Maka yang dijadikan Preposisinya disini Adalah preposisinya si tanggal atau si hari Yaitu on Paham ya Jadi kalau tadi parian yang bilang I was born in February Kalau parian yang taruh tanggalnya tanggal 5 I was born on February 5th Kayak gitu ya Nanti akan parian jelaskan lebih lanjut Di zoom meeting kita Nah makanya jangan sampai gak hadir zoom meeting Oke The next one Add Add ini digunakan untuk jam Untuk apa? Untuk jam Tidak boleh untuk tahun Tidak boleh untuk bulan Tidak boleh untuk tanggal Dan juga tidak boleh untuk hari Contohnya I'm going to visit grandma At 7 o'clock Saya akan mengunjungi nenek Pada jam 7 tepat Lihat Jam 7 Nah makanya dia pakai add Tidak boleh pakai on Barcelona will have a break At lunch time Barcelona akan beristirahat Pada waktu makan siang Nah lunch time Kenapa dia pakai add? Karena dia jam Jam makan siang Jam makan siang jam berapa? Jam 12 Gitu Ketika kita sebutkan lunch time Yang terfikir di kepala kita bukan hari Yang terfikir di kepala kita bukan bulan Tapi jam Waktu makan siang Kira-kira waktu makan siang kapan? Jam 12 Nah kata-kata yang kalau di ucapkan kita langsung ngerti jamnya jam berapa Itu juga berpasangan dengan add Oke Jadi pakai add Alright Sekarang kita coba latihan Oke Di sini Pak Rian sudah punya beberapa soal Nah yang Jadi soal ini Ada yang kosong Nah yang kosong ini harus diisi dengan in On atau at Kita coba dengan yang pertama ya We are going to visit grandma at Bla 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 o'clock Kira-kira apa yang tepat? In on atau at? Karena dia 7 o'clock Berarti dia At Good We are going to visit grandma at 7 o'clock Next T'Challa Ate a lot of cake Bla 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 My birthday Birthday Kalau kita sebutkan birthday Ulang tahun Yang terbayang di kepala kita apa? Tanggal ulang tahunnya Berarti pakai On T'Challa ate a lot of cake on my birthday T'Challa makan banyak kue pada hari ulang tahunku Oke The next one Thanos Thanos came to earth Bla 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 2019 Ayo Kalau tahun pakai Ini ya Thanos datang ke bumi Berapa? 2019 ya Sebelum covid kayaknya The next one Barcelona will have a break Bla 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 Lunchtime Yup At Tadi sudah ada contohnya ya At lunchtime Rara will come Bla 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 Half past nine Oke Half past nine adalah jam Maka kita gunakan At Good Terakhir Iron Man defeated Thanos Bla 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 Februari Bulan apa di kalahin? Bulan Februari Jadi kalau bulan pakai In Oke Thank you very much Alhamdulillah Mudah-mudahan benar semua ya Mudah-mudahan benar semua Amin Oke boys and girls Thank you very much for your attention Demikianlah materi yang bisa kalian sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh